Intro Kepergok curi ikan hampir 1 ton TNI AL tangkap 3 kapal asing bendera Vietnam di Laut Natuna Utara TNI Akatan Laut terus menegaskan kedaulatan Indonesia dengan menangkap 3 kapal ikan asing berbendera Vietnam pada selasa 11 Januari 2022 saat ditangkap kapal berbendera Vietnam itu kedapatan sedang menangkap ikan hampir 1 ton di Laut Natuna Utara 2 kapal TNI AL yang berhasil menangkap 3 kapal asing itu adalah KRI Ciptadi 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383BKO Gugus Tempur Laut Kormada 1 Detik-detik penangkapan 3 kapal asing ini diunggah di akun Instagram at TNI Akatan Undersed Laut pada Rabu 12 Januari 2022 Komandan KRI Ciptadi 381 Light Call Laut Irwan mengatakan pihaknya mendeteksi kontak radar KIA saat sedang operasi penegakan kedaulatan dan hukum laut di Laut Natuna saat didekati napa kapal yang menangkap ikan menggunakan pukat tari posisi 045524U 107-14-12D atau 43 NM Barat Laut Pulau Laut kami mendeteksi sebuah kontak tanpa lampu kemudian kami dekati dan teridentifikasi sebagai sebuah kapal penangkap ikan Vietnam selanjutnya kami lakukan prosedur pengejaran penangkapan dan penyelidikan kata Let Call Irwan dalam keterangannya pada Rabu 12 Januari 2022 dikutip dari Antara berdasarkan pemeriksaan kapal ikan asing dengan tanda besar BTH2122TS diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sah TNI AL mengamankan 12 orang BK termasuk Nakoda untuk diproses lebih lanjut atas dugaan awal tersebut kami lakukan penangkapan dan mengawal KIA, BTH2122TS beserta 12 orang ABK termasuk Nakoda dan KKM menuju dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut kata dia sementara itu KRI Tuan Kuimam Bonjol juga menangkap dua kapal ikan asing berbandara Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEE Indonesia Laut Tantuna Utara saat KRI Tuan Kuimam Bonjol 383 sedang patroli BKO Gus Pural Kormada 1 mendapati kontak radar pada posisi 05-01-00U-107-4225T atau 23 NM Barat Laut Pulau Laut dan setelah didekati teridentifikasi secara visual dua buah kapal ikan asing Vietnam bergandengan sedang menangkap ikan selanjutnya dilaksanakan prosedur Jakal Plit kata Komandan KRI IBL 38 Letko Laut Ivan Halim berdasarkan pemeriksaan awal ditemukan bukti-bukti yakni dua kapal ikan tersebut memiliki tanda selar BTH-2121TS dan BTH-2122TS menangkap ikan secara ilegal di perairan ZEE Indonesia di Laut Tantuna Utara dua kapal berbandara Vietnam itu diawaki masing-masing 4 orang dan 10 orang termasuk Nahkoda dan KKM dari ketiga kapal asing itu ditemukan muatan ikan campur kurang dari 1 ton diduga muatan ikan ini telah dipindahkan ke kapal pengepul saat ini ketiga kapal ikan asing Vietnam tersebut telah berada di dermagatan IAL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut Satu kapal ikan asing berbandara Vietnam diketahui melakukan aktivitas ilegal di Laut Natuna Utara ke Pulauan Riau pada Jumat Badan Keamanan Laut Bakam dari Republik Indonesia KN Pulau Dana 323 sudah mengamankan kapal yang sudah membawa hasil tangkapan ikan sebanyak 2 ton tersebut Pemeriksaan awal KN Pulau Dana 323 dipimpin Letko bakam lah Hananto Widi terhadap kapal Vietnam bernomor KG-2118TS itu saat ini kapal asing itu dikawal untuk sandar di Batam guna diperiksa lebih lanjut Kapal ikan Vietnam diduga telah melakukan pelanggaran batas wilayah dan melakukan aktivitas penangkapan di perairan Laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah Republik Indonesia kata Kabak Humas dan protokol bakam lah kolonel bakam lah Wisnu Pramandita yang dikutip dari antara 24 Desember 2021 KN Pulau Dana 323 berpatroli di Laut Natuna Utara Jumat sebagai upaya menjaga aktivitas paritim dan perikanan di perairan tersebut patroli rutin di Laut Natuna Utara merupakan tindak lanjut perintah Kepala Bakam lah Laksdiatuan IA Ankurnia yang diteruskan oleh Direktur Operasi Laksma Bakam lah Suwito kepada jajaran di bawahnya saat menjalankan patroli pada pukul 6 lewat 15 menit WIB KN Pulau Dana 323 mendeteksi kontrak radar 2KIA sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan perbatasan Indonesia Malaysia terang Kolonel Wisnu KN Pulau Dana 323 mendekati dua kapal asing tersebut namun keduanya menambah kecepatan untuk segera keluar dari perairan Indonesia Komandan KN Pulau Dana 323 mengerakkan RHIB perahu karet cepat dan tim reaksi cepat bakam lah untuk mengejar dua kapal asing tersebut kapal ikan Vietnam bernomor lambung KG 2118TS berhasil dihentikan dan ditangkap tetapi satu kapal berbendara Vietnam kabur masuk ke perairan Malaysia Laut Natuna Utara yang berada di ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 Di perairan itu beberapa kapal asing utamanya yang berbendara Vietnam dan Malaysia kerap melakukan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran batas wilayah Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu perairan yang dinilai rawat oleh bakam lah sehingga kawasan itu menjadi salah satu wilayah penjagaan prioritas pada 2022 Baharkan Polri menangkap empat kapal ikan berbendara Vietnam yang melakukan ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE Laut Natuna Utara Dari penangkapan empat kapal itu petugas menyelamatkan 2.240 ton ikan yang jika dikonversikan sebesar 1 triliun rupiah Petugas juga mengamankan 40 anak buah kapal ABK yang kini masih dalam pemeriksaan Pada 27 Agustus dilakukan penangkapan oleh kapal Patroli Bisma 8001 menangkap empat kapal berbendara Vietnam kata kepala Bahar Kampolri Komjet Arief Sulis Tianto di Batam pada Selasa Keempat kapal yang menangkap ikan di wilayah RI itu kini ditarik ke dermaga Batu Ampar kota Batam sebagai barang bukti bersama sekitar 1 ton ikan hasil tangkapan ilegal pihaknya juga mengamankan 4 nakoda dan 36 awak kapal berkebangsaan Vietnam dia menyatakan karena tempat kejadian perkara di wilayah ZEE maka pihaknya melimpahkan perkara itu kepada penyidik BNS PSDKP dibantu penyidik Polair Bahar Kampolri Kami terbiasa bekerja bersama-sama karena semua tugas yang diberikan negara adalah tugas bersama walau berbeda aturan undang-undang yang menjadi topoksi tapi itu tidak menghambat kami berkolaborasi ucap dia Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda Adin Nur Waludin menyadakan sesuai undang-undang nomor 45 tahun 2009 mengamanatkan PSDKP untuk menerima limpahan penyidikan penangkapan ikan di wilayah ZEE Kami dengan segala hormat akan melaksanakan penyidikan perlimpahan Bahar Kamp untuk menutaskan apa yang menjadi dikasih pelanggaran illegal phishing kata dia Terima kasih telah menonton